Saudara Polres Bogor meminta maaf terkait pelaku salah tangkap penjual kripik di salah satu SPPU di Cilengsi, Kepatian Bogor. Sedangkan anggota yang terlibat sudah diperiksa dan dinonaktifkan dari jabatannya. Tempat viral aksi salah tangkap yang dilakukan anggota kepolisian Resor Bogor terhadap penjual kripik di salah satu SPPU di Kecamatan Cilengsi, Kepatian Bogor. Polres Bogor meminta maaf atas kejadian tersebut. Kini, para anggota kepolisian yang bertugas dan terlibat dalam insiden salah tangkap sudah dipiksa oleh Propam Polres Bogor serta dinonaktifkan dari jabatannya. Untuk korban salah tangkap sendiri, kami juga sudah langsung datang ke rumah beliau, ke rumah korban, dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dari anggota kami. Dan alhamdulillah dari pihak korban sudah menerima kepermasalahan tersebut dan sudah dimaafkan. Inilah detik-detik aksi salah tangkap yang dilakukan petugas kepolisian Resor Bogor di sebuah SPBU di Cilengsi, Kabupaten Bogor. Terlihat petugas tanpa seragam polisi turun dari mobil dan menghampiri kendaraan yang ditumpangi sepasang suami istri saat mengantre di SPBU. Korban kemudian dibawa ke dalam kendaraan milik petugas. Menurut keterangan korban salah tangkap bernama Subur, saat itu ia bersama sang istri hendak berjualan di pasar Cilengsi. Namun dituduh sebagai pelaku perampokan. Tiga penyergapan, korban sempat diikat dan ditodong senjata api oleh petugas kepolisian. Ya tiba-tiba aja saya disergap gitu, sama pihak, ya pokoknya si anggota pak gitu. Itu ngomongnya bapak sebagai apa katanya, pelaku narkoba atau perampokan gitu? Rampok. Perampokan. Karena mobil kita tuh warnanya sama gitu. Oh gitu, jadi dari... Tapi udah beres sih pak, udah clear. Alhamdulillah udah clear saya kekeluargaan. Sempat diikat apa pak, gimana pak? Iya, sempat diikat sih, tapi yaudah lah sekarang udah beres, udah gak ada masalah lagi. Ditorong pistol juga pak? Iya, gak gitu. Polisi menyatakan saat itu kendaraan yang dikendarai pasangan suami istri tersebut mirip dengan milik pelaku kejahatan yang sedang diincar polisi. Dengan adanya kesalahan ini, para anggota yang terlibat dalam aksi salah tangkap itu dinonaktifkan dari jabatannya. Tim Liputan, Kompas TV. Tim Liputan, Kompas TV.